Cara buat seorang MC membangun kedekatan dengan audiens. Coba deh. A great public speaker is someone who is able to convert monologue into dialogue. Bukan cuma ngomong sendirian, tapi seorang MC juga harus bisa membangun kedekatan dengan audiens dan membuat percakapan menjadi dua arah. Caranya gimana? Mudah. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik yang Anda bawakan dan acara yang Anda bawakan dan pastikan pertanyaan-pertanyaan tersebut mudah buat audiens pencernanya. Bisa open-ended question atau bisa interrogative question atau pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka. Contoh. Oh, orang-orang ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah menjadi bagian dari acara pagi hari ini. Di sini kan saya bertanya, siapa di antara Anda yang pagi ini merapikan tempat tidur? Boleh tahu? Oh, banyak ya. Ada 20 orang. Siapa di antara Anda yang hari ini berjanji akan melakukan sebuah kebiasaan kecil yang positif? Oh, banyak. Ada 50 orang kurang lebih. Pertanyaan ketiga, siapakah di antara Anda yang ingin membuat perubahan besar? Oh, hampir semuanya. Nah, sadarkah Anda bahwa perubahan besar terjadi dari perubahan yang kecil tapi konsisten. Tadi kita sudah mendengarkan. Dan mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh teman-teman tadi yang menjawab bisa mengarah kepada perubahan yang besar. Hari ini kita akan melihat bersama perubahan besar dari sebuah inovasi bernama Windmill. Kayak gitu. Ajukan pertanyaan yang mudah, yang gampang dicerna. Kalau perlu Anda turun ke bawah, ngobrol, tanya jawab. Keterikatan emosi harus dibangun dengan audiens supaya mereka merasa menjadi bagian dari acara. Itulah esensi dari seorang MC. Semoga bermanfaat. Try that and let me know. Terima kasih telah menonton!